. Inilah, penyebab kecelakaan Maut Vanessa Angel, menurut pihak kepolisian. Tonton hingga selesai, agar menjadi pelajaran, untuk kita semua. Direktur Lalu Lintas, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Latif Usman menyebut, penyebab kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suami. Vanessa Angel meninggal dunia, kecelakaan di Tol Nganjuk pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Direktur Lalu Lintas, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, menyebut, penyebab kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suami, karena sopir mengantuk. Sopir membanting setir ke kiri, hingga menabrak pembatas tol. Karena sopir ngantuk, banting ke kiri, nabrak pembatas tol sebelah kiri, kata Latif, saat dikonfirmasi media online, Kamis tanggal 4 November 2021. Menurut Latif, Vanessa dan suaminya, mengalami luka parah hingga meninggal dunia, karena duduk di sisi kiri. Kebetulan, memang yang luka parah itu sebelah kiri. Suaminya, duduk di depan, Vanessa Angel di belakangnya. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah, Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi, Gatot Repli Handoko, sebelumnya menyebut, jenazah Vanessa, dan suaminya, telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Sedangkan, tiga korban luka lainnya, termasuk anak dari Vanessa, dilarikan ke rumah sakit Kertosono Nganjuk. Tiga orang luka, dibawa ke rumah sakit Kertosono Nganjuk. Dua orang meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya, ujar Gatot, saat dikonfirmasi media online, Kamis tanggal 4 November 2021. Vanessa dan suaminya, diketahui tewas, dalam kecelakaan di tol Nganjuk arah Surabaya. Beredar di media sosial, foto mobil Mitsubishi Pajero Sport Putih, yang ditumpangi Vanessa dan suaminya. Dalam foto yang beredar, terlihat mobil tersebut mengalami kerusakan cukup parah, pada bagian depan dan samping kiri. Penumpang meninggal dunia, atas nama Febri Andriansyah, dan Vanessa Azania. Vanessa Angel, dan suaminya, meninggal karena kecelakaan, Bibi sempat posting kebersamaan. Informasi tentang kematian Vanessa dan suaminya, didapat dari Patroli Jalan Raya Kepoisian Daerah, Jawa Timur, PJR Polda Jatim. Diketahui, pasangan selebriti ini, menggunakan Mitsubishi Pajero Sport Ultimat berwarna putih, saat mengalami kecelakaan tersebut. Sebelum kejadian naas tersebut, Bibi Ardiansyah, sempat aktif di media sosial, mengabadikan momen mereka di dalam mobil. Bibi duduk di bangku bagian depan mobil. Dalam video, terlihat Vanessa Angel duduk di belakangnya, sembari tidur. Lelah nyonya, tulis Bibi Ardiansyah sebagai caption pada Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Sedangkan di postingan berikutnya, dia memperlihatkan anak semata wayangnya, Gala Sky Andriansyah. Mereka tampak sedang berada di rest area. Selain itu, Vanessa Angel, juga sempat mengunggah video, saat berada di mobil. Dia duduk di tengah, bersama anaknya, dan pengasuh anaknya. Dikabarkan tewas bersama suami di tol Jombang, unggahan Vanessa Angel, banjir ucapan duka. Kabar yang beredar menyebutkan, kalau insiden tersebut, merupakan kecelakaan tunggal. Lokasi persisnya, ada di kilometer 672 400A. Ada dua penumpang dalam mobil tersebut. Kabar itu mengagetkan berbagai pihak, terutama para artis. Innalilahi, wainna ilaihi rujiun. Semoga husnul khotimah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!